Layanan pembuatan paspor baru dan perpanjangan paspor kini hadir di Kota Metro. Dirjen Imigrasi siap melayani masyarakat yang ingin mengurus pergantian dan pembuatan paspor baru cukup datang ke Mall Pelayanan Publik Kota Metro. Menyusul penetapan Kota Metro sebagai kota percontohan nasional, satu dari 21 kabupaten dan kota se-Indonesia sekaligus satu-satunya di Lampung dan Sumbaksel. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Metro telah menambah gerai layanan baru ke imigrasian. Pembukaan layanan Dirjen Imigrasi di Kota Metro menyusul status MPP digital menjadi percontohan nasional. Pembuatan dokumen untuk keperluan identitas di luar negeri kini tak perlu pergi ke Bandar Lampung. Kemen Hukum HAM punya tiga dirjen tapi yang dibuka untuk awal ini masih terkait dengan pelayanan paspor dari Dirjen Imigrasi. Jadi ada pelayanan di MPP nanti untuk pembuatan paspor baru dan pergantian paspor yang ada di sana. Nah kemarin mereka mengkonfirmasi minggu depan kita akan penjajakan terkait dengan pelayanan sertifikasi hak kekayaan intelektual, hak cipta dan lain sebagainya. Mudah-mudahan itu dapat segera terrealisasi jadi Kemen Hukum HAM bisa membuka layanan lebih banyak lagi di MPP Kota Metro. Kehadiran layanan imigrasi diharapkan dapat mempermudah masyarakat untuk perjalanan antar negara dan keperluan identitas pekerja migran Indonesia. Dari Metro, Yoyok Wedeh melaporkan.